Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita bertemu kembali pada pembahasan soal. Sebelum kita mulai, kita baca sholawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Tetap semangat ya. Ada pun contoh soalnya yang nomor 1 Diketahui himpunan F ya anggutanya Bilangan ganjil antara 3 dan 12 Nyatakan himpunan tersebut dengan mendaftar anggutanya dan notasi Yang nomor 2 Diketahui himpunan T ya anggutanya adalah X Sedemikian hingga 9 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 23 dan X elemen bilangan prima Nyatakan himpunan tersebut dengan mendaftar anggutanya dan dengan kata-kata Ini kita bertemu pada yaitu bab 2 kelas 8 Relasi dan fungsi Kita jawab soal yang pertama Himpunan F anggutanya itu bilangan ganjil antara 3 dan 12 Yang diminta yang pertama dengan mendaftar anggutanya Kita jawab Mendaftar anggutanya Bilangan ganjil antara 3 dan 12 Berarti berapa? 3 ikut tidak? Antara 3 Berarti ini yang ikut adalah 5 7 9 11 Seperti itu Kemudian notasi pembentuk himpunannya X Sedemikian hingga Ini 3 X Kurang dari 12 Yang mana X elemen bilangan ganjil Kalau pakai notasi seperti ini X kurang dari Maaf 3 Kurang dari X Kurang dari 12 X elemen bilangan ganjil Ya Bisa dipahami ya Yang nomor 2 Himpunan T Ya Anggutanya adalah X Sedemikian hingga 9 Kurang dari Atau sama dengan X Kurang dari 23 Dan X elemen bilangan prima Ya Dengan mendaftar anggotanya Nah Bilangan prima 9 prima atau tidak? Ya 9 bukan prima Nah setelah 9 Bilangan prima berapa? 11 Kemudian 13 15 prima enggak? Enggak 17 Kemudian 19 21 prima enggak? Enggak 23 Karena ini kurang dari 23 Maka 23 itu Tidak Ikut ya Hanya sampai dengan 19 Dengan kata-kata Yaitu Yaitu Bilangan Prima Ya Bilangan prima Antara 9 Dan 23 23 Paham? Yaitu Bilangan prima Antara 9 Dan 23 Nah ini Kalau Dicermati Dan diselesaikan Itu jawabannya Ini Kalau soalnya ini Memakai notasi Ya Notasi Pembentuk Himpunan Ini Dengan Mendaftar Anggotanya Kemudian Ini Dengan Kata-kata Ya Semoga Bisa Dipahami Ya Kalian Bisa Mengerjakan Dengan Soal Yang Lain Yang Maksudnya Sama Semoga Bermanfaat Ya Sukses Selalu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh